Intro Terkesan tidak peduli, pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran Abaikan Sekolah Dasar Negeri 18 Weiratai jauh dari bahasa kata pantas Sekolah Negeri 18 Weiratai itu tepat di Dusun Tanjung Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Weiratai Kabupaten Pesawaran itu Dari tahun ke tahun luput dari perhatian pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran Semenjak beredarnya video gedung Sekolah Dasar Negeri 18 Weiratai Di akun Facebook itu mengundang pertanyaan besar Bahwa Kabupaten Pesawaran yang berjuluk sejuta pesona itu Masih terdapat sekolah dasar negeri yang kumuh dan sangat tidak layak digunakan Bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 18 Weiratai itu Didirikan oleh pemerintah sekira tahun 1982 lalu Adapun semenjak dibangun, kata masyarakat desa setempat mengatakan Bahwa bangunan gedung sekolah itu hingga sekarang Tidak pernah tersentuh perenopasian atau pembangunan yang layak Sekolah Dasar Negeri 18 Weiratai itu memiliki satu ruang dewan guru Dan tiga lokal kelas belajar mengajar Adapun tiga lokal kelas belajar mengajar itu Di dalam satu ruangan terdapat dua kelas yang bersebelahan Yang hanya terpisahkan dengan papan kayu Dari beberapa dewan guru Sekolah Dasar Negeri 18 Weiratai itu Mengatakan bahwa sekolahan ini hanya terkendala lokasi yang terletak Di Tanah Register 21 Sementara itu masyarakat desa setempat Berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran Agar dapat membebaskan lahan sekolah SD Negeri 18 itu dari Tanah Register Dan dapat dibangun sehingga pantas untuk dipakai Sebab sekolahan yang ada pada saat ini sangat memperhatinkan Ya ini sekolahan ini Pak Nah ketanyakan itu dibangun Di pemerintah Sebab Bagus apa enggak Itu sekolahan Ini sekolahan udah rocak Ada tarikan dari masalah Beratus untuk bikin Itu sekolahan dibangun Terberapa sih Pak Ya enggak salah Itu tahun 82 Dibangun Ya sekolah itu Karena dibantu Tidak oleh pemerintah Ya enggak tahu saya Cuman Awit dibangun Sampai sekarang Kemarin saya negor Kapal Agus Ini kemarin sekolah Di sini Ada bangunan Ada bantuan Hingga kalau tiga tahun sekali Katanya Enggak ada Ya udah Memang namanya orang tani Saya rakyatnya Harapan masyarakat Apa-apa Apa sendiri Harapan saya Sekolahan di resmi Ke pemerintah Kalau sekolahan Itu impresi Resmi ya Mila-mila pengen resmi Aku pengen dibangun Itu impresi Sementara itu Masyarakat lain mengatakan Bahwa sekolahan Dasar Negeri 18W Ratai ini Memiliki siswa Dan siswi Dari empat dusun Desa Sumberjaya Kami meminta Kepada pemerintah daerah Agar dapat Membebaskan Lahan sekolah itu Dan dapat dibangun Seperti sekolah-sekolahan lainnya Oh ibu sekolah disini Oh ibu sekolah disini Takut robo Oh gitu Sejak kapan dibangunnya sekolah ini Terus Sekolah itu dibangun Terus hanya kecil Sekolah itu dibangun Terus hanya kecil Kecil ya Sekarang juga saya cucunya Udah tiga Pernah diusulkan Wah seribu Pernih juga kan Nyaman desi Sudah kesini juga Nggak debangan alasannya apa Oh kawasan Jadi kalau musim hujan Itu terpaksa pulang Khawatir ya Selama ini mungkin Ada kejadian Pernah nggak kejadian Pernah cucu saya kan Lagi jadar di Tiba-tiba Itu jalan Tiba-tiba Terus cucu saya Kayaknya jatuh Jadi selama ini Pernah bu ya Pernahnya rapat komite Gitu mengajukan Sudah pernah ya Sering ya Tapi nggak ada jawabannya Ada jawaban yang jelas Ya saya minta sama Empat-empat Di sini Ya Kita cipat Ya layaklah Anak-anak semolah Kasian Kalau ada hujan Harus pulang Kalau ada angin Dia harus pulang Jangan panjirah Dari atas Dari saya Kau jangan Terima kasih Dan tak Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton!